selamat datang di channel youtube saya hari ini kita akan belajar untuk mencari data yang sama dan data yang berbeda baiklah teman-teman disini saya sudah punya satu tabel ya kita jadikan dasar simulasi mencari data yang sama atau yang berbeda ini cara yang pertama kita nanti akan membandingkan ya dua kolom ini ya nama lama dan nama baru kalau misalnya dia itu kolom lama dan kolom baru ini datanya sama maka itu merupakan data yang sama tetapi kalau misalnya kolom lama dan nama baru ini sudah berbeda itulah data yang berbeda jadi seperti itu sekarang seperti apa caranya yang pertama kita akan mencari data-data yang ada di sini tetapi dia tidak ada di sini ya data yang ada di sini tetapi tidak dia tidak ada di sini aja tidak sama gitu ya antara kolom kanan dan kolom kiri itu sekarang yang pertama kita blok sini kemudian tekan ctrl di keyboard kita blok juga sampingnya ya kemudian teman-teman masuk di menu home ya masuk di menu home terus kemudian teman-teman pilih pin and select kemudian go to special special kita klik nanti akan muncul seperti ini teman tinggal kita klik row difference ya karena kita akan membandingkan baris ya baris 1 baris 2 ya jadi teman-teman barisnya kita oke maka terus kemudian kita kasih warna tetap nah berarti sudah tertandai data yang berbeda itu adalah nomor lima dan nomor sembilan ya beda ya kalau yang lainnya sama gitu tetapi ini tidak bisa spesifik teman-teman tidak spesifik bisa spesifiknya begini manakala ini datanya ngacak ya itu dia tidak bisa membaca gitu nggak bisa membacanya begini misalnya si bejo ini ya saya taruh di sini ya kan terus kemudian ini saya ganti kami misalnya ya coba kita cek lagi ya seperti tadi kita blok kita blok ya nah kemudian kita pilih pin and select spesial kita pilih row difference dan kita oke maka si bejo ini dia tertandai datanya beda padahal dia disini ada gitu jadi kelemahannya ini hanya bisa untuk membandingkan data yang sejajar itu kalau dia tidak sejajar dia tidak akan membaca ini kelemahannya seperti itu terus kemudian kalau misalnya yang akan kita cari perbedaannya adalah di sini maka yang di blok kolom sini dulu tadi kan kita mencari data yang di sini ya perbedaan data yang di sini itu data yang ada di sini tapi di sininya tidak ada dari tidak sama tapi kalau kita mau mencari perbedaannya yang di sebelah sini maka kita ngebloknya di sini kita blok kemudian baru kita blok sebelah sini ya kontrol blok sebelah sini seperti tadi home menu home kemudian pin and select kemudian kutu spesial kemudian road difference dan kita oke kemudian kita kasih warna makai data-data yang berbeda tadi gitu nah ini memang kelemahannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya jadi dia hanya membaca perbedaan kanan antara kanan kiri saja kalau dia sudah tidak sebaris dia tidak akan mampu membaca inilah kelemahannya nah nanti kita cek dengan eh ya ini lebih-lebih sempurna untuk mencari data yang sama berbeda itu menggunakan cek miskin nanti teman-teman caranya seperti apa caranya seperti ini ya nah ini kita hapus dulu teman-teman warnanya kita kembalikan lagi terus kemudian ini kita hapus ya berbawah cara seperti ini teman-teman kita menggunakan rumus match ya match kemudian local value-nya adalah ini ya kemudian titik koma kemudian lookup arraynya adalah semua data yang akan kita bandingkan ya ini kita blok semua ya kan terus kemudian jangan lupa tekan F4 di keyboard untuk mengunci ya terabsolu tekan F4 di keyboard ini nah tanda kunci berarti dia dollar-dollar seperti dia sudah muncul kemudian titik koma lagi kemudian dipilih ayam nol ya exit match seperti ini kemudian tutup kurung kita enter ya kemudian kita klik dua kali oke kalau yang dia tandanya pagar na artinya datanya ini tidak ada jadi data ini tidak ada di data sini sekali tidak ada tapi kalau misalnya dia keluar angka-angka seperti ini berarti dia ada angka ini menunjukkan bahwasannya dia ada kemudian berada di nomor berapa ya kan misalnya erna erna ini ini berada di nomor eh dua nih betul kan adit tiga ini nomor dunia dan misalnya kita rubah ya ini menjadi misalnya pencetari di sini ya ya kan ah dia akan muncul di nomor satu kenapa nomor satu karena ada jadi nomor satu gitu dan ini bisa kita rubah menjadi lebih spesifik teman-teman keterangannya ya kan dibandingkan dengan angka-angka seperti ini kita rubah menjadi ada dan tidak ada caranya seperti apa caranya seperti ini kita tambah rumusnya di depan sama dengan ya sebelum match kita bertambah kita error kita error ya kemudian kita enter kita yes tetep tuh nah true ini menandakan teman-teman bahwasannya datanya tidak ada dalam sini itu tadi dengan true kalau pos itu menandakan datanya di sini ada gitu ya sama ada tanya gitu tapi kalau dia tru dia datanya berbeda artinya data ini ya tidak ada ada di kolom sini itu nah kita tinggal berubah aja tru dan posisi kita rupakan jadi ada dan tidak ada caranya kita tambahkan lagi fungsi if ya logika if di depan setelah sama dengan tetap tambahin if kemudian buka kurung kemudian kita langsung yang di kolom terakhir ya eh terakhir apa langsung di luar kolom ya menuju yang terakhir ini titik koma tanda petik kita tuliskan aja tidak ada tidak ada tutup petik kemudian titik koma petik lagi ada seperti ini tutup kurung enter ya kemudian kita tinggal drag atau kita klik dua kali seperti nah sehingga nya sudah menandakan semua berarti tidak ada berarti ini tidak ada di sini kalau yang ada-ada kita sudah ada keterangannya ada gitu ya ini berjudi ada di nomor satu itu teman-teman Oke teman-teman demikianlah ya cara membandingkan ya atau mencari data yang sama dan berbeda di proses Excel dengan cara yang simpel yang pertama tadi tapi kelemahannya banyak atau silahkan teman-teman menggunakan cara yang kedua ini ya dengan edge tentunya ini lebih eh sempurna lagi ya dalam membandingkan data yang sama dan data yang berbeda silahkan pilih mana yang paling dianggap mudah oke lah teman-teman demikianlah tutorial kali ini cara untuk membandingkan data yang sama atau data yang berbeda di dalam produk Excel mudah-mudahan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman jangan lupa share sebanyak banyaknya video ini ke media sosial teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati